musik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo saya adek jas pada kesempatan kali ini saya akan coba ganti kaca dari jam tangan gesok GA110 ini kena taylas ya jadi orangnya kerja sebagai welder atau tukang las kemudian ciparatannya mengenai kaca coba kita bongkar aja ini kita buka kita buka semua nanti talinya kita ganti sekalian jadi ini harus dibuka ya untuk melepas kacanya ini guys ya ini guys ya kotor banget nih tuh buluk sudah ya ngeri nah coba ini kita tekan ya keras ya nah kisaran 33,5 ya kacanya kita pecah kita pecahin gak apa-apa ini kita pecahin aja kalau kacanya masih bagus ya gak usah dipecahin nih karena kacanya jelek diganti kita pecahin aja daripada susah ya oke oke saya cari dulu untuk ukurannya tadi sekitar 33 kalau gak ada ya saya beli dulu kita lanjutkan untuk videonya ya yang jelas seperti ini ini sudah saya cuci dengan sabun dengan air ya tadi di belakang sekarang kita tinggal pasang kacanya kacanya ukurannya ini ya untuk GESOP GA110 atau GESOP GA100 34,5 ya 34,5 dia kelipatan 0,5 mili guys kita bersihkan dulu ya oke langsung aja pasang disini ada seal karetnya jadi insya Allah masih tahan air nih ya kalau kalian beli kemudian gak cocok tinggal di amplas aja kalau misalnya kurang kecil ya ini saya pakai yang lebih tipis karena stoknya hanya itu aja yang punya kalau mau beli yang tebal ada ya kalau tebalan 3 mili ini yang ada aja sebagai contoh ya udah bisa ya udah oke ini ini kotor banget sih nanti dibersihkan ini 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 saya bersihkan dulu ini ya saya bersihkan dulu oke sudah saya cuci tadi di dapur kemudian tinggal kita pasang aja kita masukkan satu dulu disini ya satu kemudian nanti kita pakai obeng kecil ini kalau gak gitu susah banget nih masangnya nih nah satu dulu ini bisa kan satu kan nah ini kita posisikan begini ya 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 juga ya 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 sudah bagus nih nih mantap tinggal kita pasang talenya oke sekarang kita pasang untuk mesinnya kita bersihkan dulu mesinnya dari debu-debu oke kita coba dulu sudah pekerja ya oke kita pasang silnya ini silnya tadi silnya nggak ada saya pakaikan sil jari-jari jam tangan lain nih oke kita pasang untuk talinya oke ya saya rasa demikian tutorialnya pergatan kaca tali dan sebagainya bagaimana cara membongkar bodinya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati